oke sobat sekarang kita lagi ada di serayupot serayupot dimana nih mis di Ubud di Ubud kita kita hari ini mau lihat keseruannya ya aktivitas sehari-hari ya pertama kita mau lihat tempatnya terus proses buatnya proses buat pot terus ya pokoknya kita lagi di galerinya serayupot kita kita mau lihat seperti apa sih tempatnya aktivitasnya dan lain-lainnya gitu ikuti terus biar sobat semua juga tahu yang belum sempat kesini jadi bisa nonton dulu dari vlog kita ini yoi yoi nah sekalian saya juga lagi mau ngasih tahu yang mic yang saya pakai dan wisno pakai ini ini mic dari hollyland tipenya lax 150 dual mic wireless seperti ini ya kecil-kecil banget kecil banget sih favorit gue sih iya sampai saat ini masih jadi favorit kita ya setiap kali kita pakai oke nggak berlama-lama lagi yuk kita ikut kita di keliling Oke Halo Sobat Sekarang saya lagi di tempat Apa nih bilang ya Workshop Studio ya Studio pembuatan Pod Sekarang lagi bersama Siapa namanya Aku Indah Mbak Indah Mbak Indah ini Yang biasanya Membuat dan menjadi pengacar disini ya Ya untuk kelasnya Untuk kelas pembuatan Pod Poteri Oke Saya sambil tanya-tanya bisa ya Bisa ya Ini Sambil bikin juga bisa Iya maksudnya Saya Banyak bisa sambil bikin Sambil ngejawab Dia multitasking Udah hebat Ini Berarti Pod Pod disini Semuanya Bisa custom ya Jadi kita mau Tutup yang kayak gimana Ditulis apa Bisa ya Bisa banget Bisa banget ya Terus Proses pembuatan Pod Kalau yang kecil-kecil Seukuran 15-10 cm Itu berapa lama Kalau untuk Pod sendiri itu Kita disini ada dua bahan Ada yang Earthenware Ada yang Stunware Nah Kalau yang Earthenware Itu biasanya dipakai buat Tanaman Oke Kayak yang di belakang Ini Ini Oke Kalau itu yang tanah coklat Biasanya kita sebut Tanah coklat Nah kalau yang Stunware Itu biasanya dipakai buat Kerami 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 Yang food safe lah Jadi bisa dipakai buat Kalau misalnya Mau bikin Gold Mag Mau bikin Car Sloknya Anything Oke Nah ini sekarang lagi bikinnya Pakai yang apa Ini yang stunware Yang stun Kerami Oke Siap Terus Sudah berapa lama sih Belajar Buat beginian Semenjak pandemi Hah? Semenjak pandemi Baru semenjak pandemi Jadi sebelumnya Yang bikin-bikin Disini kan Ini banyak banget Nah Kalau Dulu itu Aku ceritain Sejarahnya Berarti ya Iya dong Apa-apa Biar kita tahu nih Sejarahnya Jadi kalau Dulu itu Disini Bapak kan pelukis Kemudian Pas bom Bali Yang terakhir Itu Bule-bule itu Sudah gak ada Yang kesini lagi Jadi kita gak Harganya Bapak sebagai Kepala Pemantaka Gimana caranya Biar keluarganya Tetap makan Beli dari orang Beli dari orang Beli dari orang Jadi istilahnya kita itu reseller Ya 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 Reseller ya Nah Pak reseller Karena Bapak sendiri juga sebenarnya gak bisa bikin sampai sekarang Jadi selama ini beli aja Tapi Karena memang Basenya beliau itu Belukis Dan Mungkin kangen dilukis Sekali ya Tapi gak dikantar Cuma beda Beda media aja Iya Pot-potnya deh Yang dilukis Pot-potnya yang dilukis Pot-potnya yang dilukis Oh Tapi jadi sebelum-sebelumnya Ini pot bikinan orang Tapi Bapak yang lukis Iya bener Kenapa berani Ditaruh di depan emang Karena sebenarnya Yang pertama kali Dibeli itu adalah Alat-alat pupacara agama Kan Di Bali kan banyak tuh Pupacara agamanya Dan mereka perlu Kendi-kendi Yang kayak gitu Iya Kasarannya Ya kali buat pupacara agama Kamu nyolong Iya betul Makanya ditaruh di depan rumah Jadi ditaruh aja Dikantung-dikantung di luar Gitu ya Di bawah juga Gantung di colong Karena kesana waktu itu Pikirannya Dan juga Bapak Karena biasanya Emang dia seniman Yaudah dia bikin Menurut dia ini adalah Sebuah karya install Sesuninya Walaupun aku tidak melipis lagi Tapi aku tidak berkesunian Kayak gitu Oke Jadi yaudah Dia susun deh Kayak gini Jadi deh Ternyata viral Ternyata viral Nah Pak Indah sendiri Belajar nih katanya Sejak pandemi Yang ngajarin siapa Jadi Youtube Youtube Oh gitu Alat ini Alat Buat ini Beli Beli Terus abis itu Belajar Coba-coba Sampai akhirnya sekarang Bisa ngajarin Iya Kalau class Berarti Mbak Indah yang ngajarin kan Iya Tapi aku juga Per tahun lalu Itu aku juga Nyari Nyari staff Buat Artiannya Kalau aku sendiri yang kerja Kayaknya tempoh Iya Iya Paham Aku tidak bisa Bambu-bambu Eh siapa Siapa yang mau jadi Staffnya Yang mau jadi Staffnya Pak Indah Silahkan Lamar Jadi yaudah Nyari Staff Artiannya aku Sudah gak Mulai Makin kesini Karena orang Target Pasar-pasar Aku sebenarnya Aku bentuk Dia yang Orang-orang Yang datang ke Ubud Tapi Family terutama Tapi dia Gatau Mau ngapain nih Anak-anaknya Karena kalau misalnya Anak kecil Diajak nongkau Kan belum ngerti ya Ketika mereka disuruh foto-an Lihat kamera Kadang Anak-anak itu Kadang lebih pengen bermain Kayak gitu Makanya keluar kelas Terutama keluar kelasnya Lihat drawing Jadi Biasanya Orang-orang yang Jakarta Yang Surabaya Yang kayak gitu sih Yang biasanya jadi Target Pasar-ku Mereka datang ke sini Yaudah Anaknya bisa aja Biasanya dititipin di sini Terus mereka jalan-jalan Di Ubud Itu sih Dia nyari penitipan anak Jangan-jangan Ya tapi kan Anaknya tetap produktif Iya betul 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 Tapi sebenarnya Ini anak saya Juga pengen sih Ini saya Waktu saya datang ke sini aja Udah ribut nih Pengen ikut dong Untuk daftar Untuk daftar kelasnya Gimana sih caranya Dan berapa sih Per kelas gitu Bisa Langsung di cek Di website Website Di www.serayupod.com Serayupod.com Disana nanti bisa milih Mau yang kelas earthenware Atau yang sternware Karena harganya beda-beda Kalau yang sternware itu yang terapi Itu harganya lebih mahal Daripada yang earthenware Karena Dari proses pembuatan pun Kita proses firingnya Kalau yang terapi itu Dia dua kali Pembakarannya Kalau yang misalnya Yang earthenware itu cuma sekali Di suku 700-800 derajat celcius Kalau yang terapi Itu udah 1100 Oh gitu Seperempat Panas Permukaan matahari Kalau gak salah Oke Berarti Setelah pembuatan ini Setelah ikut kelas Bikin Kita Kita boleh Kita nungguin dong Nungguin sampai proses kepataran Terus kita boleh bawa pulang Langsung gitu Seperti itu ya Berapa sih per klasnya Biayanya kalau boleh tahu Kalau yang si earthenware Kalau gak salah 2,70 itu per orang Yang earthenware Itu dia udah dapet 2 kilo tanah coklat Yang earthenware Kalau yang stunware Itu 400 Karena dia prosesnya Lumayan lama Oke Oke Buat per orang ya Perfeks Perfeks Tapi berarti tinggal Tinggal dateng aja kan Kebetulan sekarang kita by appointment Karena aku pengen Artiannya sama customer Aku juga tahu customerku yang mana aja Aku gak suka Yang harus rame-rape Kalau cuma ngejalan duit aja bisa aja Cuman Gak gitu konsep Ya oke Oke paham Jadi biar lebih intimate aja sih Oke Nah sobat Kalau ada yang tertarik tuh Bahwa Keluarganya Anaknya Atau siapanya Datang kesini Mau belajar Mau main-main Silahkan ya Tapi kalau untuk Belajar Atau Ikut workshopnya Ikut kelasnya Harus Iya Harus janji dulu Buat janji dulu Bisa dari webnya Nanti disana juga ada kontaknya Di webnya Bisa juga dari Instagramnya Instagramnya apa? Ad serayupot Ad serayupot Oke Mbak Indah Siap? Terus kalau kita Minta bikin ini Yang ukuran segini deh Itu Kalau kita bawa pulang Berapa? Dijual? Oh Pertanyaan yang sedih Karena selama ini aku masih jual Workshopnya Oh bukan kotnya Bukan gininya Tapi Per bulan Oktober Aku akan jual produk yang terambat juga Bukan cuma Ya kalau yang lama ini kan baru yang Earthenware aja Yang terambat aja Per bulan depan ini udah aku buat juga Tergantung Bakaran Kalau ini aku harus Gitu dulu berapa mili air kira-kira Karena kalau misalnya dia udah dibakar Dia bakal nyusup 14% Oh nyusup 14% Jadi aku harus Lihat dulu ketika diisi air Kira-kira dia Berapa mili air Itu terlalu bisa Kira-kira Karena kalau misalnya sendiri Paling cuma Setengah kilo Jadi kalau misalnya Kalau misalnya ada yang ikut polas Itu biasanya mereka Masing-masing kan dapet Dua kilo tanah liat Paling nggak mereka bisa bawa pulang Produk Dua, 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 dua Empat malahan ya Empat sampai lima Kalau gelas-gelas doang Tapi kalau penyertan mereka bikin bol yang kayak gini Bol kayak gini Terus kayak gini Mungkin mereka bisa dapet Diga sampai polas Oke Oke Tapi saya pengen dong Dibikinin Oleh-oleh buat Sriwijaya Bawa pulang gitu Ada tulisannya Sriwijaya Bisa nggak Pak Indah? Ini ada berapa? Hah? Isi nama aja Isi nama? Isi nama? Isi nama? Oh maksudnya Per orang Dikasih oleh-oleh nih Wih mantap Boleh-boleh-boleh Oke nanti kita bicarakan Lebih lanjut Makasih banyak Pak Indah Oke kita mau foto-foto lagi Mau lihat-lihat lagi Sekeliling Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa